bismillahirrohmanirrohim Halo guys, selamat datang di channelnya Jijime nah di video kali ini aku bakalan ala-ala motovlog lah akhirnya setelah sekian lama ini kayaknya motovlog pertama deh di channel youtube ini bukan motovlog pertama ya yang ngevlognya sambil naik motor gitu sekarang udah sekitar jam 7 lebih 15 janjiannya jam 7 bapaknya udah ada di tikum gak enaknya telat ya gak apa-apa semoga masih mau nunggu nah hari ini saya saat mori pake Vespa PX Vespa PX tapi bukan yang punya saya ini masih yang punyanya si Nasir karena belum sempet ketemuan untuk tukeran lagi nih kemarin kan sempet minjem nih buat di review motornya buat dibikin konten jadi sementara pake dulu Vespa PX ini ini juga enak sih Vespa PX tuh jadi pengen udah lama banget terakhir San Mori kayaknya mungkin 1-2 bulan yang lalu kali ya ini baru San Mori lagi karena ada yang ngajakin jadi gas nah itu Vespa PX juga nah disini biasanya udah mulai rame yang pada San Mori tapi sih banyaknya nih motor-motor yang kayak apa ya nyebutnya motor-motor sport gitu ya yang ya beraliran sport lah gitu nah jarang ada yang klasik-klasik kalau disini nah ini biasanya kalau di Bandung di KFC Setia Budi ini udah mulai rame karena banyak fotografer juga nih kita lihat nih udah mulai rame ini makin sampai jam nih udah rame sampai jam 10 ini rame terus disini ini banyak yang pada ngelewat untuk dipotong mantap tapi biasanya foto-fotonya pada bagus sih soalnya banyak temen juga yang kesitu yang ke foto banyak tapi bagus juga ya jadi ajang apa ya namanya jadi ajang buat latih skill dalam foto gitu kan terus orang-orang juga yang di fotonya seneng karena hasil fotonya pada bagus-bagus ya saling menguntungkan dan si fotografer biasanya flowersnya naik kita janjian di Shell Ciampelas mungkin kita harus ada sedikit geper lanjut nanti ya guys nah udah di Ciampelas nih ntar lagi nyampe wow nah ini juga mau pada kayak sini orang-orang ini wow 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 aduh lapar guys nih sudah nyampe ini udah nyampe assalamualaikum maaf ya terlambat biasa telat 2 jam sekarang karena pending lah masih tidur lah kasihan sampai saya juga orang orang udah ngisuh kan minggu ungkul cisa nama berak berak kebalik bismillah kita lanjut lagi ini kita sekarang mau ke kopi bawa eh sekarang udah berempat ngumpulnya harusnya sih berenang cuman yang 2 nggak jadi yang tukang sate yang tukang sate kawal bos bismillahirrahmanirrahim ini 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 Raffi pakai Strada ini ada Anyo pakai PTS dan Fermi pakai Bison dia paling tangguh oke ha ha Waduh, pada kencang-kencang banget Apa itu yang nama Cuman skuter Ya, slow buncher Wuh, shadow Naik Vespa keliling kota Ya, cuacanya lagi bagus banget Tapi emang untuk pagi di Bandung tuh Agak terik lah Disini Udah agak haridang juga Agak gerah Waduh, enak banget deh Udah lama Ini barusan mori lagi Tapi sayangnya Nggak pake PTS Ngeliat Anyu pake PTS Jadi pengen pake PTS Tapi apelah daya Kondisinya masih belum sehat PTS-nya Wuh, gawat jalan dago Enak ya Vibes minggu pagi tuh Pada olahraga Gitu Ada yang san mori Ada yang baru mulai dagang Kayak, aduh Vibesnya tuh enak banget gitu Aduh, maaf ya Ini karena Udah jarang banget Berkegiatan pagi Paling udah gak pagi-pagi amat sih Ini sekitar jam Jam berapa ini Jam 8 Ke kanan Ini rafi pake PTS 150S Tapi yang Setangnya kotak Tapi gak tau Dia tahun berapa Nanti Mungkin Kapan-kapan Kita pinjem Buat kita review ya Di channel youtube Oh gak salah Dia tuh baru Upgrade Ke Ban ring 10 Terus Motornya Baru di Belah Baru turun mesin Karena kemarin ada Lahar-laharnya tuh Udah gojlak Gitu ya Jadi Air dari belintai Ban tuh udah ring 10 Udah Udah sehat Turing gak tuh Nanti minjem tuh buat di review Ini belakang gedung sate Biasanya disitu ada sate jandu Enak banget Tapi ngantrinya luar biasa Nah ini biasanya Masyarakat Bandung pada Apa Beraktifitas nih Daerah-daerah sini nih Biasanya Karena banyak taman-taman yang Pada jualan Ada jualan makanan Ada yang jualan-jualan Baju Gitu Jadi rame lah Jadi kayak pasar kaget gitu Nah ini baru mulai rame lagi nih Biasanya kemarin Pas PPKM tuh Ya sepilah disini Disini udah mulai agak rame lagi Alhamdulillah Semoga gak PPKM lagi lah Nah daerah-daerah sini tuh Banyak coffee shop-coffee shop gitu Sona Gus Arlulina kamari Macet wisan kamar ini kat? Bel rhythmic Coba mau di Bali Ha ha robić Up 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 Terima kasih. woooow apa? ayo ah kapan? ayo ayo pas liburna rada panjang iya rame juga nak nge sehat kan ya? yakin ini bentes oli ooooh yaya itu bisa dari baut oli dipasang paking kalau paking kata aku salah nampas kalau misalkan bukan dari Kalau bukan dari Paut oli ya packing Masang packingnya gak bener Paling dicek dulu Packingnya mana Tujuan kita sekarang mau ngopi Di kopi bawah Ya tapi Kalau disini Di portal Mau parkir disana gak Main aja Muter dulu aja Gak tau aku juga Balik deh Muternya kemana Bukannya dari yang tadi masuk tadi Kan Sanmori Meh Meh yang memotora Apa satu lagi sebelah sana Wah baru Kederasi ini nih Kederasi ini nih Sampai, wah jauh banget nih, 200 kg, 200 kg, muternya dua kali Itu masalahnya si Periwa tungkul eh, jadi karasana lebih jauh Oke kita ngopi dulu Kita pindah tempat lagi, setelah tadi diusir, emang kita yang salah parkir sih Cuman kan kita, biasanya kalau anak Vespa itu pengennya di jejerin gitu motornya Tapi karena nggak boleh, jadi kita pindah tempat Let's go Wah itu bagus tuh tempat kopinya Di mana-mana tempat kopi ya, kalau di Bandung, nggak tau ya kalau di kota-kota kalian Tapi emang sekarang tuh, anak-anak tuh udah pada nongkrongnya tempat kopi, ngerjain tugas tempat kopi Kayaknya dulu, saya tuh kalau jaman SMP atau SMA tuh ngerjain tugas tuh di rumah temen, kalau sekarang tuh di tempat kopi kayaknya Sampai hati Sampai hati Sampai hati Oke Sampai teringat Dua, sehat dulu Dua, sehat dulu Di mana? Hahaha Tadi kelewatan modul Puter balik Dada-dada Tidak Di mana? Tidak 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 Ya, terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Tunduh itu Saatnya pulang Ya, nge-nge-nge sehat tenaga nage Ya Emi Oke, saatnya pulang Udah jam 11 Udah panas Sana aja Muta balik pengen di depan Ayo dulu Mi Nah ini Lakasa Vespa nih Ini tempat servis Vespa Matic di Bandung Jalan pajar pejuang Kebanyakan Bengkel Vespa Matic itu Banyaknya di daerah tengah ya Kalian tau gak Bengkel Vespa Matic yang Daerah Bandung Kayak daerah Setiabudi Gerkalong Atau gak suka jadi Itu ada gak ya? Setahu saya sih Tapi saya belum nemu Bandung udah mulai penuh lagi nih Kau udah jam segini Kau udah jam segini Nah berhubung baterai udah mau habis Udah aja kali ya video kali ini Sanuari pertama di tahun 2022 Nah sampai ketemu di video-video selanjutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Yaudah bye Bye Nah ini nih yang terkenal Sate Jandu Ini ngantri banget nih guys Kalau minggu Wuh Tapi emang enak sih rasanya Tuh liat orang-orang pada ngebela-bela buat ngantri kayak gini nih Tapi biasanya ngantrinya gak terlalu lama walaupun panjang kita Yaudah Jadah bye